Terima kasih. Pemilih tetap ini terpaksa harus melakukan pencoblosan susulan karena pada tanggal 14 Februari kemarin tidak dapat melakukan pencoblosan akibat banjir. Meski harus menunggu selama dua minggu, namun tidak menyerutkan warga untuk dapat memberikan hak pilihnya di pemilu kali ini. Di Jakarta Utara sebanyak 19 TPS dengan 4.963 pemilih di empat kecamatan terpaksa harus melakukan pencoblosan susulan karena terhambat oleh banjir pada saat pencoblosan serentak 14 Februari lalu.